Kami mengucapkan terima kasih kepada Opuy Eporus, selalu kembawa firman, dan semua petugas yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati selalu, dan selanjutnya kita akan masuk di dalam acara perayaan 160 tahun HKBP Bersinar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena ibadah puncak tahun pemberdayaan telah selesai, dan akhirnya kita akan memasuki perayaan 160 tahun HKBP Bersinar. Kami mengucapkan terima kasih terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum memasuki perayaan 160 tahun HKBP Bersinar, kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya, dan kami mohon untuk kita semua boleh menempatkan tempat yang telah tersedia, karena sementara lagi acara ibadah, 160 tahun HKBP Bersinar akan dimulai. Baik, video 160 tahun HKBP Bersinar 1861 hingga 2021 akan ditayangkan, dan setelah itu kita akan melihat perjalanan dokumenter 160 tahun HKBP. Kaledoskop 160 tahun HKBP. Masa peringkatan para penginjil, 1824 sampai 1853. Tahun 1824, penggabar injil datang ke Tanah Batak untuk yang pertama kali, oleh pendeta Richard Burton dan pendeta Nathanael Kembo. Kongsi Sanding Boston mengutus pendeta Samuel Munson dan pendeta Henry Liman untuk datang ke Tanah Batak, namun mereka ditolak dan mati dibunuh. Franz Wilhelm Jungun, yakni seorang ahli bahasa, datang mempelajari bahasa dan adat Batak. Dr. Friedrich Fabry memutuskan para penginjil untuk menginjili Tanah Batak. Awal mula HKBP 1861 sampai 1881, waktisan pertama dilakukan oleh pendeta Gerrit Van Asselt kepada dua orang suku Batak. Pendeta Dr. I. L. Nomensen mengadakan kebaktian perdana di gereja Hutadame. Hari tersebut kemudian dianggap sebagai hari berdirinya Jemaat Gereja Dame Saiti Huta. Pada tanggal 7 Oktober 1861, diadakanlah rapat dan peruningan oleh empat orang misionaris. Hari tersebut dianggap sebagai hari lahir diari Huria Kristen Batak, Protestan. Tahun 1881, diadakan penyusunan dan pemberlakuan aturan dasar dan anggaran rumah tangga HKBP Perdana dan pendeta Dr. I. L. Nomensen diangkat menjadi eporius HKBP Perdana. Misi pekebaran injil selalu diimbangi dengan pendidikan dan kesehatan. Banyak suku Batak merantau ke Jakarta dan banyak permintaan untuk mengadakan kebaktian di dalam bahasa Batak. Akhirnya teraksanalah kebaktian berbahasa Batak yang pertama, pada tanggal 20 September 1919, yang kemudian ditetapkan menjadi hari lahirnya HKBP Kernolong, Jakarta. Diawali dari sinilah, maka HKBP semakin berkembang, seiring dengan bertambahnya jumlah jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang memiliki anggota jemaat sebanyak kurang lebih mencapai 5 jutaan jiwa, sehingga menghasilkan sumber daya manusia di berbagai bidang, antara lain di pemerintahan, profesi, pendidikan, dan politikus. Dan akhirnya, HKBP menjadi berkat bagi dunia. Baik, ambang inang sekalian, telah kita saksikan bersama-sama dokumenter 160 tahun HKBP, dan untuk masuk dalam acara berikutnya, kita akan mendengarkan satu buah pujian dari perwakilan Naposo Bulung HKBP Band. Orang seorang inang dan seluruh tamu undangan yang kami kasihi dan hormati, kasih Tuhan yang luar biasa, sungguh indah yang mengisi hari-hari kita, dengan caranya yang tak biasa, kiranya segala kemuliaan kita hanya untuk Tuhan. Untuk itu kita mari nyanyikan, seindah siang di sinari terang, seindah siang di sinari terang, cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan dengin sejuk, cara Tuhan mengasihiku, Tuhan ku laku tak bernyayah, karena ku mengasihiku, kasihnya kesan agung dan mulia, karena Tuhan mengasihiku, seharum kembang yang tetap segera, cara Tuhan mengasihiku, seharum kembang yang tetap segera, cara Tuhan mengasihiku, seharum kembang yang tetap bersertaku, dan segala pengharapanku, hidupku tetap ku dimati penuh, cara Tuhan mengasihiku, Tuhan ku laku tak bernyayah, dan aku mengasihiku dia, seindah petang yang tetap segera, seharum kembang yang tetap segera, cara Tuhan mengasihiku, seharum kembang yang tetap bersertaku, dan segala pengharapanku, hidupku tetap ku dimati penuh, cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihiku, kita berikan tepukan tangan yang meriah, Amang Inang sekalian yang berada di ruang The Grand Ballroom Sopodel Tower, kita berikan tepukan tangan yang meriah, untuk perwakilan Naposobulung HKBP Band. Baik, Amang Inang terima kasih, kita semua sudah mengikuti ibadah, dan kita sudah masuk dalam perayaan, dengan segala hormat, Amang Inang sekalian kami mohon, untuk boleh menempati kembali tempat yang telah tersedia, dan izinkan kami disini untuk menyapa terlebih dahulu, kepada seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, yang saat ini boleh bergabung bersama-sama dengan kami disini, secara khusus, Jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, yang telah bersama-sama dengan kami disini mengikuti perayaan 160 tahun HKBP Bersinar. Dan tentunya dengan segala hormat, kami juga boleh menyapa para undangan, yang sudah datang dan sudah beribadah, dan sudah bersama-sama di ruangan ini. izinkanlah dengan segala hormat kepada Amang sekalian dan Inang, kami ingin memberikan sesapaan, dan sebelum kami menyapa, biarlah kita boleh memberikan tepukan tangan yang luar biasa meriah, agar perayaan 160 tahun HKBP Bersinar ini lebih luar biasa. Terima kasih Amang dan Inang untuk tepuk tangannya, dan selamat malam kami ucapkan kepada Opuyi Eporus HKBP, kepada Amang Pandeta Dr. Robinson Butar-Butar bersama dengan Inang. Terima kasih Amang untuk firman yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Dan begitu juga kami mau menyapa kepada Sekjen HKBP, kepada Amang Pandeta Dr. Victor Tinambunan, terima kasih Amang. Salam kami juga bersama dengan Inang di sini, dan tentunya juga kepada Kadep Koinonia, kepada Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga bersama dengan Inang. Selamat sore menjelang malam Amang. Terima kasih sudah bertemu di sini, berkumpul bersama di sini. Begitu juga kepada Inang Pendeta Deborah Sinaga MTH. Terima kasih Inang untuk kehadirannya. Boleh kita berikan tepukan tangan Amang dan Inang sekalian dengan luar biasa. Dan kami juga mengucapkan selamat datang juga kepada Kabit Koinonia, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, kepada Inang Pendeta Ridui Batubara MPDK. Ya luar biasa dan tentunya juga kepada Amang Pendeta Adven Nababan, Demin selaku Kabit Marturia dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dimanapun Amang berada, salam kami di sini dan tentunya juga kepada Inang Pendeta Tio Minar Ujung MPDK. Apabila beliau hadir, kami juga memberikan salam dari tempat ini. Dan juga kami boleh memberikan salam kami kepada Baik Inang Pendeta Tuhan memberkati selalu. Dan satu lagi kami boleh memberikan salam kepada Amang Pendeta Wilson Saragi, selaku Sekretaris Distrik 8 DKI Jakarta. Terima kasih Amang Tuhan memberkati. Dan akhirnya kami juga memberikan salam kepada seluruh Pendeta Resort dan fungsional yang hadir pada sore hari ini. Dan terlebih-lebih juga kami mengucapkan selamat datang kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada. Baik, Amang Duta Besar Daniel Simanjunta, baik beliau sedang sibuk, tidak apa-apa. Salam kami Amang dan kami juga mengucapkan salam kepada perwakilan dari pengurus PBNU, Bapak Doktor Belum hadir, beliau belum hadir, begitu juga dari Menko PMK belum hadir juga. Baik, dan sekali lagi juga kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Devi Panjaitan. Terima kasih Inang untuk waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Baiklah Amang Inang sekalian, sambil menyantap makanan yang telah disajikan, izinkanlah kami di sini juga mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang diberikan, hingga acara pada hari ini boleh berjalan seturut dengan keendaknya. Tentunya kami akan mengucapkan terima kasih kepada nama-nama yang akan kami sebutkan di sini untuk semua apresiasi platinum dan gold dan tentunya untuk semua donatur melalui running tax yang akan berjalan selama perayaan 160 tahun HKBP Bersinar ini dilaksana. Baiklah pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kolektif platinum yang diberikan oleh Pertama, keluarga Sukurnababan Inangboru Silahen dari HKBP Jatiwaringin. Ya kita berikan tepukan tangan kepada keluarga Sukurnababan Inangboru Silahen dari HKBP Jatiwaringin. Boleh musik tetap mengalun. Yang kedua, keluarga Joshua Pangihutan Sagala Inangboru Simanjuntat dari HKBP Kapuk. Jika ada di sini kita boleh berikan tepukan tangan Amang dan Inang sekalian. Baik. Yes, terima kasih Amang. Dan Yayasan Siti Mawursyahan dari HKBP Menteng. Ada beliau di sini Amang dan Inang sekalian. Baik. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Togar Marpaung Inang Sintuasera Maboru Butar-Butar dari HKBP Slipi. Terima kasih banyak Amang dan Inang. Baik. Selanjutnya kepada keluarga Jack Monang Napitupulu dari HKBP Petojo. Apakah beliau hadir di tempat ini saat ini? Ya. Selanjutnya kepada keluarga Salmon Sihi TSH MKN Inang Sintua Insinyur Tiarma Boruhutagalung dari HKBP Kapuk. Adakah beliau hadir di tempat ini? Kami mengucapkan terima kasih Amang untuk semua berkat yang diberikan dalam acara ini. Baik selanjutnya kepada Sintua Insinyur Ido Huta Barat MSM dan Dr. Randa Sandra Borusida Butar dari HKBP Pasar Minggu. Terima kasih Amang, terima kasih untuk setiap berkat. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih. Kita berikan tepukan tangan yang luar biasa untuk HKBP Menteng, HKBP Jati Waringin, HKBP Duren Sawit, HKBP Perumnas Klender, dan terakhir kepada HKBP Pasar Minggu. Ya, luar biasa untuk berkat-berkat yang diberikan untuk perayaan di 160 tahun HKBP Bersinar. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk donatur yang sudah menyumbangkan dananya dalam bentuk gold kepada Dr. Insinyur Asya Berti Saulina M.A. Sirigar dari HKBP Menteng. Yes, ada di sini? Baik, ya tidak ada? Baik, baik. Selanjutnya keluarga Kapan Diangan dari HKBP Perumnas Klender. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Baginda Lumban Gaul Borusi Barani dari HKBP Duren Sawit. Dan terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada Arthur Maruli Huta Barat. Nah poso pulung dari HKBP Pasar Minggu. Yes. Baik, Amang Inang sekalian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk para donatur, baik Platinum maupun Gold. Dan semua yang sudah menyumbangkan, nama-nama akan tetap tertera dalam running text selama acara ini berlangsung. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Kita akan masuk dalam kata sambutan. Bersama dengan ini kami mengundang Ketua Panitia 160 tahun HKBP Bersinar kepada Amang Sintua Erwin P. Nasution dipersilahkan. Bersama dengan ini kami mengucapkan terima kasih. Saya memanggil Amang Sintua Res untuk maju ke depan. Oke, kalau tidak ada, nanti menyusul. Yang kami hormati, Opwi, Eporus, HKBP, Bapak Pendeta, Dr. Robinson Butar-Butar dan Opungboru. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal HKBP, Bapak Pendeta, Dr. Victor Sinambunan, MSD dan Inang. Yang kami hormati, Kadep Diakonia, Ibu Pendeta, Dr. Deona Sinambunan, MSD dan Inang. Yang kami hormati, Kadep Diakonia, Ibu Pendeta, Dr. Deborah, Urade Sinaga, MTH. Yang kami hormati juga, Ketua Badan Penyelenggara Pendidikan, Ibu Dr. Andes, Devi Panjaitan, Boru Simatupang. Yang kami hormati juga, Bapak PMK, Profesor Dr. Muhajir, FND, sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Begitu juga, Dubes RI untuk Kanada, Bapak Daniel Tumpal Simanjuntak, Ketua PBMU yang diwakili oleh Kiai Haji Marsudi Yusuhut, yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Bapak Ibu Pendeta Resot, Distrik 8, DKI Jakarta. Ketua Umum Tahun Pemberdayaan, Bapak Sintua Dr. Pinondang Simanjuntak, Bapak Ibu Pemenang, No Mentioned Award, dan Person of the Year, baik tingkat nasional maupun tingkat distrik. Dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun yang melalui live streaming. Puji dan syukur kami panjatkan karyat Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan dan bimbingan kami, Panitia, bisa menyelenggarakan ibadah puncak tahun pemberdayaan 2021, yaitu ibadah dan perayaan HKBP Bersinar. Saya patut bangga dan berterima kasih kepada Tuhan karena diberikan tim Panitia yang betul-betul memberikan hati, pemikiran, dan tenaga agar acara ini bisa terselenggara dengan baik. Saat ini di atas panggung ini saya didampingi oleh Wakil Ketua yaitu Amang Sintua Rusman Sagalah, Wakil Ketua Inang Sandra Sidabutar, Koordinator Bidang Dana Inang Risma Borusi Raid, Wakil Ketua Sintua Frin Siburian. Begitu juga kami patut bangga kepada Amang Preses dan Inang. Doa kami senantiasa Inang selalu diberikan kesembuhan yang terbaik. Di dalam kondisi sesulit apapun, Amang boleh hadir mendampingi kami, Panitia. Sekali lagi kami berterima kasih, Amang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para donatur yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, yang hadir melalui live streaming. Terima kasih atas partisipasinya melalui dana sponsor. Saat ini dana yang terkumpul berjumlah Rp 1.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.en diwujud nyatakan di tengah-tengah masyarakat yang banyemuk, terlebih pada Kiai Haji Marsudi Suhud sebagai tokoh NU, NU boleh menjadi garda terdepan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Opwi Eporus HKBP beserta jajarannya yang berkenan hadir dalam ibadah dan perayaan 160 tahun. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim panitia yang lain, baik dari seksi sekretaris, begitu juga bendahara, begitu juga acara terlebih kondonator bidang multimedia dan bidang musik. Inilah muda-mudi HKBP yang akan menjadi penerus HKBP ke depannya. Demikian yang boleh saya sampaikan, terima kasih Tuhan memberkati. Baiklah kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk sambutan dari Ketua Panitia 160 Tahun HKBP Bersinar, Amang Sintua Erwin Pianasution dan bersama wakil-wakilnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Tahun Pemberdayaan HKBP Distrik 8, DKI Jakarta. Untuk itu kepada Bapak Sintua, Doktor Insinyur, Pindahondang Simanjuntak MT, dipersilahkan. Oras Madi Ita Saluhutna. Salam sejahtera bagi kita semua. kepada Panitia Tahun Pemberdayaan, kalau ada di ruangan ini, kami memohon untuk bisa hadir di panggung, karena ini adalah terakhir kita beribadah puncak Tahun Pemberdayaan Distrik 8. yang kami hormati dan kami kasihi, Opui Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan Opungboru, Sekjen HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan dan Inang, Kepala Departemen Koinonia, Pendeta Dr. Deonald Sinaga dan Inang, Kepala Departemen Diakonia, Pendeta Deborah Sinaga, MTH. Amang Pendeta Bernat Manik, MTH, Preses HKBP, Distrik 8 DKI Jakarta. Inang, Dr. Anda, DP Panjaitan, Ketua Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP, sekaligus mengwakili keluarga Amang Jenderal TNI, Luhut Bin Sarpanjaitan. Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhajir Ependi, yang sedang menuju tempat ini. Dubes LPP RI untuk Kanada, merangkap Internasional Civil Aviation Organization, Bapak Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, SSI, MSI, MA, LLM. Beliau adalah generasi muda Batak sebagai hasil proses transformasi HKBP sejak Injil masuk ke Tanah Batak. Ketua Umum Pengurus Besar Nadaratul Ulama yang diwakili oleh Bapak Kiai Dr. Haji Marsudi Suhud yang akan hadir bersama kita juga. Bapak Ibu, para Pendeta Resort dan Undangan Khusus, serta Panitia yang hadir on-site di tempat ini. Terlebih, semua jemaat dimanapun berada yang dengan antusias mengikuti acara ini melalui live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada saat ini pandemi COVID-19 di wilayah negara kita Indonesia sudah semakin meredah, sehingga dengan semangat dan keyakinan kuat pada akhirnya acara kita dapat dilaksanakan di tempat ini. secara on-site dan live streaming agar semua jemaat kita dimanapun berada dapat mengikutinya. Dengan pemanfaatan teknologi, kita dapat beradaptasi terhadap berbagai tantangan pelayanan yang ada. sebagai puncak dari seluruh kegiatan selama setahun pemberdayaan HKBP Distrik 8 DKI, kita melakukan acara pada hari ini. Panitia berusaha maksimal agar kegiatan pelayanan ibadah puncak pemberdayaan ini khususnya juga sekaligus perayaan ulang tahun 160 tahun HKBP dapat terlaksana dengan baik. Semua jemaat HKBP dapat dengan sukacita ikut serta bersekutu memuji Tuhan walaupun berada di berbagai tempat di belahan dunia ini. ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Sebagian dari jemaat kita di Amerika dan di Eropa juga ikut terlibat dalam mengikuti acara kita pada sore hari ini. Tema ibadah dan perayaan yang kita laksanakan hari ini seperti yang sudah di kebaktian kita, aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Tema ini tentu selamat datang kepada Menteri Koordinator PMK Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Tema kebaktian kita di sore ini telah menginspirasi kita semua. di mana kita gerak kehidupan kita sebagai umat Tuhan terus menghasilkan buah yang dapat membangun pelayanan HKBP yang lebih baik dan mampu beradaptasi menjadi garam dan terang pada perubahan peradaban manusia sekarang ini. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa sejak awal gereja HKBP telah membawa transformasi pada berbagai sektor kehidupan orang Batak. Seperti yang telah kita saksikan sekarang ini, banyak jemaat HKBP yang tampil berkarya menjadi pelopor di berbagai bidang kehidupan di tengah bangsa kita dan juga di tengah dunia ini seperti bidang pemerintahan, bidang usaha, bidang profesi, dan lainnya. Yang menjadi pertanyaan renungan penting bagi kita adalah apakah HKBP masih terus bertransformasi sebagaimana awalnya telah kita alami? Apakah HKBP masih tetap gereja pilihan khususnya bagi kita orang Batak? Bagaimana pelayanan kita sebagai pelayanan di HKBP merespon berbagai perubahan sosial pada jemaat saat ini? Khususnya perubahan karakteristik generasi muda, kalangan milenial, generasi X, Y, Z. Mereka adalah masa depan HKBP. Jawaban pertanyaan ini tentu ada pada kita semua, komponen yang terlibat menjadi bagian dari pelayanan HKBP. Sebagai pelayan, kita telah menjadi poros perubahan transformasi yang sudah tentu memiliki peran penting pada berbagai kemajuan dan arah pelayanan HKBP ke depan. Oleh karena itu, mengacu kepada Renstra HKBP atau PAN, maka selama setahun penuh 2021, HKBP Distrik 8 DKI telah melaksanakan berbagai kegiatan program pemberdayaan yang diharapkan dapat mendorong terjadinya perubahan lebih baik dan lebih cepat di HKBP Distrik 8 DKI. Perlu kita sadari bahwa jika kita terlena dan tidak cepat berubah, maka dapat dipastikan ke depan HKBP akan berhadapan dengan tantangan yang lebih besar. Perubahan peradaban sosial yang terus bergulir dengan cepat jika tidak diikuti oleh perubahan diri kita secara cepat, maka akan mengakibatkan HKBP makin tertinggal dan bahkan bukan pilihan bagi jemaat-jemaat milenial. Oleh karena itu, saat ini melalui program pemberdayaan selama setahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memulai perubahan terus bertransformasi secara bersama-sama supaya HKBP yang kita cintai sebagai anugerah yang diwariskan Tuhan bagi kita semua tetap menjadi HKBP Napoloni. Pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada semua panitia pelaksana yang telah bekerja keras mewujudkan acara ini dapat terrealisasi yang diketuai oleh Sintua Erwin Nasution dan juga kepada semua jemaat dan resort yang dengan semangat mendukung acara ini sesuai potensi masing-masing. Juga kepada Amang Preses yang dengan segala potensi dan kesempatan yang ada memberi arahan kepada kita semua untuk terlaksananya acara ini. Dan juga kepada Inang Devi, Panjaitan yang selalu memberi dukungan dan masukan kepada semua panitia agar kita melaksanakannya dengan baik khususnya kemudahan tempat yang diberikan di tempat ini pada saat ini. Akhir kata kami mengucapkan selamat mengikuti acara kepada semua kita yang berada di ruangan ini maupun yang berada masing-masing mengikuti live streaming. Kiranya acara ini dapat menjadi berkat bagi semua kita di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus Raja Segala Raja. Atas nama panitia Tahun Pemberdayaan HGBP Distrik 8 DKI dan semua panitia pelaksana acara ini serta panitia pelaksana kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun G-160 HGBP. HGBP bersinar, bersinar, dan bersinar terus. Tuhan memberkati kita. Horas. Iya, bersinar, bersinar, dan bersinar terus. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sintua Doktor Insinyur Penondang Sima Juntak MT yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua Umum Tahun Pemberdayaan HGBP Distrik 8 DKI Jakarta bersama dengan seluruh panitia. Begitu juga Amang Sintua Erwin P. Nasution SIP. Baik, terima kasih Amang Inang sekalian kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan salam kami selamat datang kepada Menko Bidang Pembinaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Muhajir Effendi. Terima kasih Bapak untuk waktunya pada sore menjelang malam hari ini. Baiklah Amang Inang, Bapak yang kami hormati. Sebentar lagi kita akan menyaksikan ucapan selamat kepada 160 tahun HKBP bersinar. Namun sebelumnya, perlu kami informasikan acara 160 tahun HKBP bersinar dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi, menyertai, dan memberkati perjalanan gereja huria HKBP Kristen Batak Protestan sejak 7 Oktober 1861 sampai 7 Oktober 2021. Tepatnya 160 tahun. Hingga akhirnya HKBP hadir di beberapa kota di Indonesia dan beberapa kota di dunia. Dan diharapkan kehadiran dari huria Kristen Batak Protestan bukan hanya dirasakan oleh jemaat HKBP tetapi juga dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kita berikan tepukan tangan untuk HKBP semoga boleh menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Dan akhirnya bersama-sama kita akan melihat video ucapan dari para tokoh agama. Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-160 huria Kristen Batak Protestan HKBP. Dalam tradisi gereja perayaan ulang tahun seperti ini atau biasa kita sebut sebagai jubileum merupakan satu momentum untuk memberlakukan tibanya tahun rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam masa sulit pandemi saat ini mestinya perayaan ini diwujudkan melalui kepedulian dengan menyediakan diri menjadi sesama bagi orang lain khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Hal ini menjadi penting kita perhatikan agar ucapan syukur kita tidak menjadi sia-sia sebagaimana peringatan Allah yang disampaikan oleh Nabi Amos Melalui momen jubileum atau perayaan ulang tahun ini kita diingatkan bahwa tidak ada evangelisasi tanpa keterlibatan sosial dan tidak ada pewartaan iman tanpa perjuangan keadilan sosial. Itulah gereja yang senantiasa harus berjuang untuk kehidupan bersama yakni menjadi sesama. Ijinkanlah pada kesempatan ini saya juga menyampaikan penghargaan kepada HKBP yang telah menghadirkan diri dalam arakan bersama gereja-gereja di Indonesia. Saya berharap di usia 160 tahun ini HKBP semakin bersinar sehingga dimanapun jemaat HKBP berada disana hadir daya pendebusan Kristus yakni yang lemah diberdayakan yang bengkok diluluskan yang miskin disejahterakan dan yang tak adil ditegakkan keadilannya. Dan masih dalam semangat menjadi sesama ini saya mengajak kita semua untuk merawat dan memperjuangkan kehidupan bersama dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan terutama menyambut Natal dan Tahun Baru yang sudah dekat kiranya kita tetap waspada untuk mencegah munculnya gelombang ketiga COVID-19 termasuk dengan membatasi pepergian. Dengan demikianlah kita menghidupi tahun rahmat Tuhan yang telah tiba melalui jubileum atau perayaan ulang tahun ke-160 tahun HKBP bersinar. Selamat merayakan pengasihan Tuhan. saya Kardinal Ignasi Suharyo Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Uskup Keuskupanagung Jakarta dengan penuh syukur ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-160 kepada keluarga besar Huria, Kristen, Batak, Protestan. Tema yang diambil dalam rangka ulang tahun ini sangat menarik yaitu Tahun Pemberdayaan. Semoga Kasih Kristus yang mempersatukan seluruh komunitas HKBP sungguh-sungguh mendorong setiap dan semua anggotanya untuk terlibat di dalam tahun Pemberdayaan ini sehingga siapapun yang dilayani oleh komunitas HKBP ini sungguh-sungguh semakin berdaya untuk menjadikan hidupnya pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi semakin banyak orang. Sekali lagi selamat hari ulang tahun yang ke-160 Tuhan memberkati. Baiklah kita telah mendengarkan ucapan dari para tokoh agama dan selanjutnya kita akan masuk dalam acara berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Amang Daniel Tumpal Simanjuntak selaku Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Kanada. Kami persilahkan. yang terkasih Menko PMK terima kasih Pak Menko telah hadir dengan di komunitas kami yang terkasih juga walaupun masih on the way Wakil dari Nadatul Ulama Bapak Tiai Dr. Haji Marsudi Syuhut yang semoga bisa segera bersatu dengan kita di sini. Yang kami cintai juga Opu Eporus Amang Robinson Butar-Butar terima kasih Amang sehat selalu Opung Pak Sekjen Amang Sekjen Pendeta Victor Tinambunan dan Inang Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dional Sinaga dan Inang Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Sinaga dan juga kami mengetahui ada rombongan dari Pia Raja Tarutung asli kami Amang Inang dari Tarutung dari Lumban Rihid Yang kami hormati juga Amang Pendeta Bernard Manik Proses HKBP Distrik 7 Horas Amang Oh 8 Minta maaf 8 Yang kami cintai Ibu kami Inang Devi Panjaitan Terima kasih Inang yang selalu membantu menyertai kami dan berdoa buat kami Naposo dan anak-anak muda Kami di sini mewakili anak muda walaupun sudah agak tua juga sebetulnya tapi gak apa-apalah Jadi kami merasa senang karena selalu ada panutan kami Yang kami cintai juga para pendeta resort undangan khusus serta panitia Terima kasih atas hari ini kami diminta mewakili generasi muda tapi mungkin ada beberapa poin yang saya lihat luar biasa Pertama tadi Pak Ketua telah bilang bahwa saya ini Tumpal ini adalah contoh transformasi dari HKBP Pak Menko Jadi memang saya ingat opung kami ini dulu mantri mantri saja cita-citanya mau sekolah distofia susah Jadi kita orang Batak itu dulu katanya agak susah bersaing enggak jadi dokter ya mantri pun enggak apa-apa Jadi kami dari toko obat maju jadi keluarga besar toko obat maju tapi puji Tuhan huria Kristen Batak protesta ini contoh kami ya pasti kita masing-masing kita di meja kita masing-masing di rumah kita masing-masing kita merasakan transformasi selalu saya percaya orang Batak itu huria Kristen Batak itu nyatu itu ora et labora kadang-kadang makan yang makan babi ya yang makan babi keras suaranya hatinya rintu katanya ya tapi juga cita-cita terhadap sekolah itu yang kami lihat dan dan itu saya rasa tidak terlepas dari HKBP sebagai saluran berkat opung jadi terus doakan kami opung yang generasi muda baik yang online ataupun offline saya yakin doa yang sama tondi yang ada dari apa doa dari apa generasi awal-awal Batak akan terus di kita kita tidak tahu bentuknya apa tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan dan transformasi yang ada sekarang huria Kristen Batak Batak dan apa Batak dan HKBP itu satu kesatuan yang selalu orang melihat pekerja keras kadang-kadang terlalu kasar ya mungkin bagi suku lain itu kadang-kadang salah paham tapi hatinya baik pekerja keras dan cukup baik dalam proses berbangsa terakhir mungkin mengingat kami juga Amang Inang akan bertugas sebagai birokrat dalam Alkitab juga dibilang birokrat itu juga adalah bagian dari pekerjaan yang diberikan Tuhan kami melihat juga orang Batak ini generasi muda ini saya lihat betul-betul menjadi harapan dan memberikan kontribusi dan sudah we are doing that already jadi enggak kita bukan akan sudah kita sudah menjadi perekat bangsa orang Batak dan HKBP adalah garda terdepan dalam mendorong persatuan bangsa kita jadi kami bangga dan ini bukan karena kuat dan hebat kami tapi dari doa pendahulu kita HKBP selalu menjadi fondasi kita terakhir mohon maaf Amang Inang kalau ini apalagi di distrik Jakarta kadang-kadang orang Batak generasi kedua ketiga seperti kami ini atau anak-anak kami atau pahopu atau cucu-cucu ini sudah mulai tidak bisa bahasa Batak nah ini yang bahaya tapi pada saat yang sama menarik misalkan tadi saya kita di kebaktian ada buku ND755 hapo sanho Tuhan kalau orang mungkin generasi berikut orang Batak di sini dia lebih tahu dalam bahasa Inggrisnya great is great is dive fullness oh God my father jadi ini kita seorang Batak bertransformasi tiga empat bahasa jadi terimalah kekurangan kami generasi muda tapi hati kami tidak pernah runtuh dan kami bangga dengan budaya kami kami bangga dengan HKBP walaupun gak semuanya kan di HKBP tapi yang utama adalah hati kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita bersatu selalu Tuhan memberkati kita semua terima kasih baik terima kasih sebelumnya sebentar dulu Abang Abang Duta Besar saya juga baru siman juntak Abang Tuhan memberkati selalu di dalam setiap tugas dan pelayanan begitu baik kita berikan tepukan tangan yang luar biasa meriah dikarenakan Amang Daniel Siman Juntak juga merupakan satu generasi muda orang Batak yes yang menjadi inspirasi kepada jemaat HKBP generasi masa depan generasi masa depan itu siapa ya saya begini baik baik Amang kami mohon untuk tetap di tempat kita boleh ke tengah Amang mohon maaf dan dengan segala hormat silahkan Amang baik silahkan Amang kami mengundang dengan segala hormat kepada OPI Eporus HKBP Amang Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar bersama dengan Amang Presiden HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Amang Pendeta Benat Manik MTH untuk boleh memberikan ulos kepada Yes kepada Amang Daniel Siman Juntak didampingi oleh Ketua Panitia HKBP Bersinat 160 tahun dan Ketua Umum Panitia Tahun Pemberdayaan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta kami persilahkan baik kami juga mengundang dengan segala hormat pada sekjen sekjen HKBP kepada Kadeb Koinonia dan Kadeb Diakonia kami persilahkan silahkan di tengah silahkan ke tengah Amang di tengah lagi Amang lagi Amang ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita berberikan tepungan tangan yang meriah atas apresiasi yang diberikan oleh OPUI Eporus kepada Amang Daniel Siman Juntak selaku LBPP Republik Indonesia untuk Kanada Baiklah terima kasih kepada Amang Daniel Siman Juntak begitu juga kepada OPUI Eporus Panita Dr. Robinson buta-buta bersama dengan para pimpinan HKBP untuk kesedihannya untuk memberikan ulos kepada Amang Daniel Siman Juntak dan selanjutnya Amang Inang yang terkasih dengan segala hormat kami juga mengundang kepada Bapak Menko Bidang Pembinaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Profesor Muhajir Effendi untuk boleh memberikan sambutannya kita berikan tepungan yang meriah kepada Bapak Profesor Muhajir Effendi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris Jenderal HKBP Sekretaris Jenderal HKBP Pendidikan Dr. Victor Timangbunan Mohon maaf Yang saya hormati dan yang saya cintai Dubes Republik Indonesia untuk Kanada Adik saya Bapak Daniel Tumpal Siman Juntak Selamat Pak Dubes Yang saya cintai Ibu Ketua BPP Ibu Ketua BPP HKBP Ibu Dr. Anda Devi Luhut Bin Sar Panjaitan Beliau ini ibunya istri saya Kalau cerita tentang Ibu Luhut luar biasa istri saya Kepala Departemen Koinonia Pendidikan Dr. Dionasinaga Kepala Departemen Diakonia Pendidikan Dr. Dionasinaga MTH Ketua Umum Panitia Tahun Pemberdayaan Distrik Dan 160 Tahun HKBP Bersinar Bapak Sintua Dr. Insinyur Pinondan Siman Juntak Ketua Panitia Perayaan 160 Tahun HKBP Bersinar Sintua Erwin Nasution Dan para pemimpin dan tokoh lintas agama yang hadir Dan para jamaat HKBP yang hadir Baik yang melalui virtual maupun yang langsung Pada sore hari ini Pertama, marilah kita panjatkan puji Kepada Tuhan yang makasih Sehingga pada saat ini kita dapat hadir Dan mengikuti perayaan Hari ulang tahun Huria Kristen Batak Protestan Atau HKBP Semoga Tuhan yang makasih Senantiasa melimpahkan kebaikannya Kepada kita semua Seluruh bangsa Indonesia Dan kita yang kita cintai ini Pada kesempatan yang baik ini Saya menyampaikan Selamat pulang tahun yang ke-160 HKBP Semoga HKBP dapat terus Menjalankan visi dan misinya Dan terus ikut merawat Membina dan membesarkan bangsa Indonesia ke depan Hadirin sekalian, Bapak-Ibu yang saya cintai HKBP di usia yang ke-160 tahun Telah menggoreskan perjalanan sejarah yang cukup panjang Dalam pengabdiannya Selama perjalanan tersebut HKBP tentu telah menorehkan Berbagai macam kiprah Yang dan melewati dinamika yang penuh dengan tantangan dan cobaan HKBP sebagai salah satu organisasi keagamaan yang besar Dimana secara nasional Mohon dikoreksi kalau keliru saya Yaitu ada 3.320 gereja Dengan jumlah anggota jemaat kurang lebih 6,5 juta jiwa Sebuah jumlah yang sangat besar Dan merupakan potensi sumber daya yang harus diperhitungkan Terutama di dalam menjalankan pelayanannya Dalam rangka memberikan sumbangsih Bagi kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara Tentunya dengan sejarah yang sangat panjang tersebut Sekaligus juga menunjukkan Bagaimana HKBP telah hadir Sejak lama Bahkan menyatu Dengan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri Mulai dari masa memperbutkan kemerdekaan Kemudian mempertahankan kemerdekaan Dan sekarang mengisi kemerdekaan HKBP mengambil peranan yang di depan Dan terus akan bersinar, bersinar dan selalu bersinar Tentunya telah banyak sumbangsih yang diberikan oleh HKBP Bagi bangsa Indonesia dalam berbagai bidang HKBP telah berkarya dalam bidang pendidikan Dan memiliki sejumlah sekolah Mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi Saya bersyukur ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk bisa meninjau Berkunjung ke beberapa sekolah Yang berada di lingkungan HKBP ini Dan secara umum Saya sangat kagum karena Termasuk sekolah-sekolah yang maju Dengan sistem pendidikannya yang sudah sangat modern Dengan didikasi para guru-gurunya juga luar biasa Karena itu saya yakin apa yang telah ditanam oleh komunitas HKBP ini Akan terus memanen kader-kader bangsa Yang unggul, yang kompetitif Dan memiliki jiwa nasionalisme yang tak terbantahkan Ibu-ibu sekalian yang berbahagia HKBP yang telah mencanangkan tahun 2021 ini Sebagai tahun pemberdayaan Dimaknai bahwa di tahun ini Seluruh potensi yang ada di HKBP Baik di daerah atau huria maupun pusat Akan diberdayakan Supaya memberikan hasil yang lebih optimal Dalam rangka memujudkan HKBP sebagai berkat Bagi semua Sesuai dengan Nats Alkitab Dari Yohanes 15 Ayat 16 yang berbunyi Aku telah memilih dan menetapkan kamu Supaya pergi dan menghasilkan buah Oleh karena itu dengan semakin bertambahnya usia Dengan segala kematangannya Kami berharap HKBP tidak saja hanya berkomitmen Dalam bidang keagamaan Tetapi juga hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat Memberikan bantuan, ururan tangan, menebar kasih Memberdayakan masyarakat Terutama terhadap masyarakat yang terpinggirkan Masyarakat yang tidak mampu Dan rentan dan terdampak oleh berbagai macam cobaan Termasuk pandemi COVID-19 ini Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih Atas nama pemerintah Atas seluruh pengorbanan Dan jerih payah Yang disumbangsihkan oleh Anggota, keluarga besar, komunitas AKBB Di dalam ikut serta Mentutaskan Menyelesaikan Menengaskiri wabah COVID-19 Di Indonesia ini Dan tentu saja kami berpesan Marilah kita betul-betul meningkatkan kewaspadaan yang sangat tinggi Karena kita sadar bahwa wabah ini belum usai Ketika kita sedang dalam kondisi landai ini Di negara lain Terutama di negara-negara Eropa Dan juga tetangga kita Juga masih mengalami gelombang ketiga Bahkan ada yang sudah sampai ke gelombang kelima Dan tentu saja kita tidak ingin Indonesia yang sudah mengakhiri gelombang kedua ini Kemudian akan terjadi gelombang ketiga Hanya gara-gara kita tidak waspada Dan tidak betul-betul memberikan perhatian yang sangat tinggi Dalam upaya menangani COVID-19 ini Saya yakin kita semua sadar bahwa Suma ini kita lakukan adalah demi Bangsa dan negara ini Kita tahu bahwa Antara Menangani COVID-19 Dengan Pemulihan ekonomi Adalah bukan soal pilihan Tapi dua-duanya harus dicapai Secara seimbang, beriringan Dan berkorelasi positif Artinya ketika COVID-19 bisa kita Tundukkan Maka pada saat itu Punya korelasi positif Pertumbuhan atau pemulihan ekonomi juga terjadi Jangan sampai terjadi korelasi negatif Ketika kita mati-matian Menangani COVID-19 Karena overdosis Akibatnya pertumbuhan ekonomi kita Jadi terhenti bahkan terpuruk Atau sebaliknya kita melepas Memberikan kelonggungan yang luar biasa Kemudian memang pertumbuhan ekonomi Melalami ledakan Tapi pada saat yang bersamaan juga terjadi Ledakan COVID-19 Mencari titik tengah Titik ekulibrium Agar terjadi Titik optimum inilah Yang menjadi persoalan Kita bersama Dan saya berterima kasih Selama ini Apa yang telah disumbangsehkan Oleh jemaat HKBB Betul-betul punya makna yang sangat besar Apalagi Salah satu senior kita Yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan Yang telah mendapatkan Pergerakan dari Bapak Presiden Untuk menjadi koordinator penanganan COVID-19 Terutama wilayah Jawa dan Bali Dan saja harus kita doakan Mudah-mudahan terus Bisa menghasilkan Terus bekerja keras Kita bersama-sama Untuk betul-betul bisa mengantar Menyelesaikan COVID-19 ini Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia Selanjutnya HKBB sebagai sebuah entitas Yang besar Dan Kelompok atau komunitas masyarakat Yang memiliki kesadaran tinggi Memiliki kualitas iman Yang tidak diragukan Lagi Tentu saja Harus mengambil peran besar Di dalam menyukseskan Moderasi beragama Moderasi beragama Merupakan upaya kita bersama Untuk memperkuat cara pandang Sikap dan praktik beragama Dalam konteks kehidupan bersama Moderasi beragama Salah satunya harus ditopang Dengan kesiapan kita Untuk bertoleransi Bertoleransi bukan hanya Antar umat beragama Tapi juga intern Umat beragama juga Kalau intern umat beragama Sudah membangun toleransi Insya Allah keluar Sudah akan bersama Kita tahu bahwa Yang dimaksud toleransi Bukan berarti kita Harus mencampur Semua keyakinan Tetapi adalah Kita meyakini Apa yang kita yakini Tapi juga memberikan Kita juga harus Mengakui Bahwa ada orang lain Yang juga memiliki Keyakinan terhadap Keyakinannya Dan Dan dia juga punya hak Sebagaimana kita juga Punya hak Saya kira itulah yang harus Kita tegakkan bersama Ibu-ibu sekalian Yang berbahagia Moderasi beragama Sejalan Dan seraras Dengan apa yang menjadi Visi Dari HKBB Untuk menjadi gereja Yang inklusif Dialogis Mencerahkan Dan mencerdaskan Selalu bersinar Bersinar Dan terus bersinar Selama-lamanya Dalam hal ini Pemerintah tidak dapat Berjalan sendiri Pemerintah membutuhkan Partisipasi Keterlibatan masyarakat luas Agar Moderasi beragama ini Bisa terwujudkan Dengan sebaik-baiknya Dengan jangkauan Seluas-luasnya Kami berharap KKBB Sesuai dengan visinya Menjadi pelopor Organisasi keagama yang inklusif Terbuka Terhadap Dialog kemanusiaan Serta Menjaga Nilai-nilai Adiluhung Yang ada di dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dan tentu saja Mengetengahkan Pentingnya Gotong Royong Demikian Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua Shalom Horas Ya terima kasih Kepada Bapak Profesor Muhajir Effendi Selaku Menko Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sebelumnya Bapak Terima kasih Dan kami Kembali mengundang Kepada Opui Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Didampingi oleh Amang Presa Sistik 8 DKI Jakarta Amang Pendeta Benat Manik MTH Bersama dengan Kadeep Koinonia Sekjen dan Diakonia Begitu juga bersama Dengan Ketua Umum Anit Tuhan Pemberdayaan AKB Pembangunan DKI Jakarta Mohon izin Musisi kami Pak Kadeep Membisikkan kepada saya Agar sebelum Menyematkan Ulos ini Saya menyampaikan Arti dari Penyematan Ulos ini Agar beliau Tidak lupa Sebenarnya sudah tahu Tapi supaya tidak lupa Bapak Menko Yang kami sayangi Di dalam budaya Bapak Sejak lahir Sampai Kita berangkat Dari dunia ini Ulos Memiliki peran Sangat penting Yaitu untuk Memperat Memperat Persahabatan Mengucapkan Terima kasih Tapi juga untuk Mendoakan Supaya yang kita Sematin Ulos Itu diberkati Oleh Allah yang Maha tinggi Yang Menyayangi kita Dan memberi kita Tugas yang berat Melakukan yang baik Di dunia ini Karena itu Atas nama HKBP Semuanya Pak Kami bangga Berterima kasih Atas kehadiran Bapak Dan Mendoakan Bapak Sukses Menunaikan tugas Yang Bapak Presiden Tugaskan kepada Bapak Untuk Membangun negeri kita ini Semakin Berbudaya Semakin Toleran Dan semakin Moderat Dalam pelaksanaan Tugas-tugasnya Kiranya keluarga Bapak Juga mendapat berkat Pada hari-hari yang Akan datang Dalam sejarah Penyematan ulos Kepada anak-anak bangsa Memang Ada Bukti-buktinya Pak Bahwa yang disematkan Ulos itu Memang Bersinar Dalam hidupnya Pak Jadi demikianlah Harapan dan doa kami Akan sampaikan Kepada Bapak Kiranya Bapak Dalam roh dan jiwa Bapak Berkenan Menerima Ulos ini Ebo Eporus HKPP Ada Poinonia Dan Diakoni Memberikan ulos Bukti-level Berkniberg Terima kasih. Dan ketua panitia 160 tahun HKBP bersinar. Baiklah Om Anginang yang kami kasihi setelah kita mendengarkan beberapa kata sambutan. Kita juga akan melihat tayangan ucapan syukur yang diberikan oleh tokoh agama Buddha dan Hindu. Dilanjutkan dengan video kegiatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Saya Suhadi Senjaya, Ketua Umum dari salah satu komunitas Buddha yang ada di Indonesia, yang bernama Parisada Buddha Dharma Nichiren Shosu Indonesia. Saya merasa sangat berterima kasih, sangat bersyukur, dan turut bersuka cita atas perayaan 160 tahun HKBP bersinar. Sejak 7 Oktober 1861 sampai hari ini, 160 tahun perjalanan tentu ini bukan perjalanan yang pendek. Ini yang bisa menandakan bahwa HKBP memang sebuah organisasi keagamaan yang tangguh. Kemudian di dalam perayaan kali ini saya juga melihat bahwa orientasi daripada perayaan ini adalah sebesar-besarnya ingin memberdayakan umatnya. sehingga diadakan pemberdayaan kegiatan, pemberdayaan pelayanan, kemudian juga melakukan syukuran, ibadah syukur yang melibatkan semua kelompok umatnya, baik dari anak-anak, remaja, bapak, ibu, sampai lansia secara hybrid. Ini adalah sebuah fakta bahwa HKBP adalah sebuah organisasi keagamaan yang matang, yang sungguh-sungguh berorientasi kepada kepentingan kebahagiaan umatnya sendiri. Saya kira inilah sesungguhnya tujuan daripada agama, sehingga umatnya pun betul-betul mendapatkan pembekalan daripada ajaran agama yang sesuai. Untuk itu, sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada HKBP. Semoga segala pengalamannya sepanjang perjalanan ini tentu akan menjadi semakin mematangkan, semakin membuat HKBP menjadi sebuah organisasi keagamaan yang semakin jaya, semakin tangguh, dan bisa membawa perdamaian dan kebahagiaan, khusus bagi umatnya maupun bagi umat beragama yang lain. Sekian, terima kasih. Nam-myoho-renge-kyo Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Prof. Muhajir Effendi Barisada Hindraman Indonesia Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan memberkati selalu dalam setiap pekerjaan dan tugas. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Bapak Prof. Muhajir Effendi Dengan sesanti Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkruan Menuju Indonesia Tango Indonesia Tulu Om Santi 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 Salam Pancasila Merdeka Horas Terima kasih Tuhan Akabepedistrik 8 DKI Jakarta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton atau yang diwakilkan untuk menerima hadiah kepada semua pemenang yang akan kami panggilkan nantinya. Jadi kami minta kepada Amang Inang Pendeta Resot ketika kami sudah memanggilkan nama pemenang kami minta kesediaannya untuk segera naik ke atas panggung. Baik Amang Inang untuk mengumumkan kategorial atau pemenang kategorial lansia kami berikan kesempatan kepada Amang Pendeta Daniel Napitupulo. Juara harapan tiga. HKBP Resot Kayu Putih. Pendeta Resotnya supaya maju ke depan. Juara harapan dua HKBP Resot Brumnas Klender. Juara harapan satu HKBP Resot Kebun Jeruk. HKBP Kebun Jeruk, semangat saya mandiri ingat Tuhan. Juara tiga. HKBP Resot Cibubur. Juara dua HKBP Resot Tebet. Juara satu HKBP Resot Duren Sawit. Kami panggilkan kepada pengurus lansia untuk datang ke depan. dikuspring. Kami mahu keadaan. Kami ingat. Kami ingat. HKBP Resort Tibet supaya maju ke depan. Kami minta kesediaan Bapak Opuye Porus untuk menyerahkan hadiah kepada juara 1, 2, dan 3. Baik, kami berikan untuk memberikan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 bersama dengan Panitia. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk pengumuman perlombaan kategorial para puan, kami berikan kesempatan kepada Inang Silvia Borusi Rait untuk mengumumkan. Terima kasih. Untuk kategorial perempuan adalah paduan suara dengan lagu wajib di nama Molus Sandok Ngoluon. Pengumuman juara kategorial perempuan yaitu juara harapan ketiga HKBP Tebet dengan jumlah nilai 82,08. Juara harapan kedua HKBP Pasar Minggu dengan jumlah nilai 82,67. Juara harapan satu HKBP Kebun Jeruk dengan jumlah nilai 83,25. Juara ketiga HKBP Perumnas Kelender dengan jumlah nilai 83,25. Juara kedua HKBP Pattojo dengan jumlah nilai 83,5. Juara pertama adalah HKBP Meteng dengan jumlah nilai 84. Juara favorit yang pertama adalah HKBP Durensawit. Juara favorit yang kedua HKBP Pasar Minggu. Juara favorit yang kedua HKBP Pasar Minggu. Juara favorit yang kedua HKBP Pasar Minggu. Juara favorit keempat HKBP Cipayung Cilangkap. Juara favorit yang kedua HKBP. Juara favorit yang kedua HKBP. Baiklah dengan sekelah hormat kami mengundang kepada Amang Seksyen HKBP, Amang Merita Doktor Victor Tinamunan untuk boleh memberikan hadiah kepada juara 1, 2, dan 3. Juara 1, 2, dan 3 akan diserahkan oleh Amang Seksyen HKBP, Perdana Doktor Victor Tinamunan. Hadiah diberikan kepada juara 1, Juara 1, HKBP Menter. Juara favorit yang kedua HKBP. Selanjutnya diberikan kepada pemenang juara kedua. dan juara ketiga HKBP Perugina Sklen. Baiklah terima kasih kepada Amang Seksyen. Kembali kami mengundang Kepala Departemen Kuinonia kepada Amang Merita Doktor Riona Sinaga untuk boleh memberikan hadiah kepada juara harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. se compostasi dan harapan 2, ketiga, and harapan 4, dan harapan 3. dan harapan 2, dan harapan 2, tindakan 3, dan harapan 2. dan harapan 3! harapan 3, dan harapan 3, dan harapan 3, dan harapan 2, dan harapan 3. diberikan oleh 2, dan harapan 1, broader cutter tinamunan. Selanjutnya harapan 2 HKBP Pasar Minggu dan juara harapan 3 HKBP Tebat. Terima kasih untuk Amang Peneta Dr. Jonal Sinaga dan untuk memberikan hadiah juara favorit 1, 2, 3, dan 4, kami mohon Amang Preses HKBP Disimpul 8 DKI Jakarta untuk memberikan hadiah kepada juara favorit. Terakhir, pemberian Piala Preses diberikan oleh Amang Peneta Dr. Jonal Sinaga dan untuk memberikan hadiah juara favorit. Amang Preses Pendeta Bernard Manik MTH kepada HKBP Menteng. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!